Ratusan masyarakat yang tinggal di sekitar kantor KPU Bangka Selatan terlihat antusias melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilu 2024. Pasalnya, dalam melakukan pelipatan surat suara ini, warga sekitar mendapatkan upah mulai dari Rp175 hingga Rp275 per lembar. Warga yang dilibatkan saat melakukan pelipatan ini, Nelly dan Ria mengaku, sangat senang karena bisa berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu. Selain itu, mereka juga mengakui bahagia karena bisa mendapatkan tambahan penghasilan pada pemilu ini. Mereka mengakui dari pukul 7 pagi hingga 16.30 sore waktu Indonesia Barat, mereka bisa melipat surat suara hingga 1.500 lembar setiap orangnya. Mereka mengatakan hasil dari upah yang didapat dari melipat surat suara ini. Nantinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dapat pekerjaan sehari-hari dipercaya dari orang KPU untuk dipercaya watak. Berapa jantikan watak? 1.500. Berdui? Dari kendiri. Rp500. Oh, dari jam berapa itu? Yang setengah 8. Setengah 8 sampai setengah 5. Dibayar berapa per lembar? Yang berapa ini? Rp275. Nah, yuk rencananya digunakan untuk keperluan apa yuk? Sehari-hari ini melibatkan, 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 melibatkan. Tidak hanya itu mereka mengakui setiap tahapan pelipatan penyortiran surat. Mereka selalu dilibatkan, sehingga hal ini selalu dinanti mereka setiap pelaksanaan pesta demokrasi, karena bisa menambah penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari Bangka Selatan, Eko Seton Terasim, TPRI Bangka Belitung melaporkan.